Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ini aku mengupdate monstera peru aku 6 bulan lalu aku buat video untuk monstera peru aku yang masih daun awalnya itu cuma 5 aja teman-teman daun paling bawah ini 5 daun dan sekarang teman-teman sudah segini besar teman-teman untuk daunnya aku gak ngitung lagi udah berapa ya kan udah banyak banget jadi ini pun turusnya kemarin kan pake yang ini ya turusnya cuman segini gitu dan ini sudah melebihi jadi aku gak ganti turusnya cuman aku senderin di pohon jadi dia merambat ke pohon gitu dan kemarin itu sebenarnya aku potong teman-teman ya disini aku potong karena waktu itu udah melebihi turus ya jadi aku potong akhirnya pas dipotong tumbuh tunas baru ya jadi ada berapa cabang ini kalau gak salah ini ada 3 atau 4 cabang gitu makanya jadi kayak rimbun gitu ya yang di atasnya tuh jadi perkembangannya teman-teman dari 5 daun ke segini besarnya ya selama 6 bulan itu menurut saya sih ini cepet banget ya ternyata ya karena setelah di cutting itu ya teman-teman jadi dia tumbuh tunas ke 3 atau 4 gitu ya nah ini jadinya seperti ini nah apalagi kalau misalkan tanaman ini disenderin ke pohon dia jadi dapet nutrisinya tuh dari pohon teman-teman jadi nambah subur dan ini aku taruh di outdoor ya jadi kalau misalkan hujanan ya kehujanan aja nah ini ada cacat-cacat gitu daunnya karena namanya juga taruh di luar jadi kayak apa ya digrogotin bajing gitu loh tau bajing nggak jadi kayak tupai ya gitu jadi digrogotin nah ini juga baru nih tuh digrogotin gak cuman yang ini aja teneman aku yang lain kayak epiprenum skeleton key itu yang kayak kunci gitu ya itu juga digrogotin jadi daun-daun barunya tuh selalu patah-patah gitu kesel juga kadang-kadang nah ini teman-teman update-nya jadi selama 6 bulan ini perkembangannya tuh sangat masif sekali ya dan daunnya banyak banget ini belum aku cutting mungkin nanti deh aku lagi agak-agak males gitu mau cuttingnya naruhnya juga agak bingung ya mau dimana lagi naruhnya karena udah lumayan banyak juga sih dan ya kalau misalkan di cutting per daun gitu udah banyak banget teman-teman hasilnya kalau mau dijual ya udah udah lumayan kali ya hasil cutting-cuttingannya ini kalau untuk tips perawatan aku sih sebenarnya gini kalau untuk monster peru ini mungkin pada awal-awalnya aja ya pas cutting itu yang akarnya belum terlalu banyak ya kayak baru sedikit banget gitu butuh waktu untuk akarnya itu berkembang nah itu yang butuh waktu banget tapi kalau misalkan akarnya sudah bagus ya itu cepat perkembangannya cepat apalagi kalau misalkan sudah di cutting daun atasnya ya sudah di cutting itu dia tunasnya makin banyak gitu jadi kayak bercabang-cabang gitu dan untuk media tanam ya biasalah aku mah media tanamnya yang media tanam kampung gitu ya pakai sekam bakar sekam mentah terus sama apalagi ya ya paling itu aja sih ditambah furadan teman-teman gitu oke teman-teman ini update aku untuk monstera Peru aku ya teman-teman yang punya koleksi monstera Peru juga boleh nih share-share gimana caranya untuk merawatnya silahkan komen aja dan semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak tahu